Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguan Sepinjuk Berita. Dua cabang olahraga asal Kabupaten Magetan, sepak bola dan basket gagal ikut pekan olahraga Provinsi Jawa Timur. Ada 17 cabur yang dikirim PMK Magetan dalam ajang bergensi tingkat Jawa Timur tersebut. PMK Magetan memberangkatkan ratusan atlet untuk bertanding di ajang pekan olahraga Provinsi atau Pemprov Jawa Timur tahun 2022. Total ada sebanyak 143 orang yang terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial yang diberangkatkan Bupati di Pendopo Surya Grah Magetan. Ketua Umum Koni Magetan, Bambang Trianto mengatakan, awalnya ada sebanyak 19 cabang olahraga yang akan ikut di ajang per-peraf Jawa Timur. Namun yang jadi berangkat hanya 17 cabur. Dua cabur yaitu basket dan sepak bola gagal berangkat. Untuk basket karena terkendala persyaratan usia dan sepak bola karena tidak lelos saat per-per-prof 2022 kemarin. Meskipun begitu, Bambang Otimis, atlet Magetan akan meraih medali lebih banyak dari tahun sebelumnya dengan cabur andalan seperti gulat, aeromodeling, pencaksilat, karate, dan para layang. Ya, muraih aeromodeling itu yang baru, yang sudah biasa, gulat, terus pencaksilat, pingpong, terus karate, ada juga para layang. Dua cabur, jadi ikut super-prof ini? Ya, karena sudah basket. Basket itu sudah disiapkan tahun 2000. Ternyata akhir-akhir ini persyaratannya kelahiran 2002. Sehingga anak-anak sudah disiapkan, itu tidak bisa lelos. Sehingga persiapannya tidak tahu yang kurang-kurang keusulannya seperti itu. Magetan tidak bisa apa-apa, jadi ikut saja. Akhirnya tidak lelos. Ya, satu laki sepak bola. Kita sudah berupaya keras itu mengirimkan, tetapi tidak bisa lelos sehingga tidak bisa disiapkan. Itu yang tidak bisa lelos karena sudah di pra, sudah tidak menang. Pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 tahun 2022 ini akan digelar mulai 25 Juni hingga 3 Juli 2022. Pelaksanaan di empat kabupaten yaitu Lumajang, Jember, Situk Bondo, dan Bondowoso. M. Ramzi, JTV Magetan